Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh guru, seluruh pimpinan Mulai ketua yayasan sampai yang paling bawah Dan guru-guru semuanya Nama guru sambat berataan kepanjangan waktunya Habis waktu Macam tadi kami-kami malu dengan hadangnya Eh, tapi ini kan mau kalah juga Panjang Padahal dalam prinsip bahasa Khairul kalam maqullawadal Sesuai dalam Quran La yalla khairu fi kathirin min lajuwakum Iman Ilaman awal musulakutin Awal amal malawal alasulahib Bainan nasih toh La khairu fi kathirin min lajuwakum Tapi Alhamdulillah Tahun ini mungkin Walaupun ulum setiap tahun kandah Tapi kadapan mendiri Hanya tahun ini Menghadiri karena Pesan guru pimpinan Guru Hasanuddin menyeru Ulun Jalim minta hadir ya kan Ayolah Tidak apa-apa Sepanjang masih bisa Alhamdulillah Kau aja Jumat tahun ini Ilmu Aruf tersebut bersihankan Untuk melimbang-limbang Sair Lacingnya ada juga Sepersihankan sudah Dan ilmu Aruf Itulah Banyaknya bermacam-macam ilmu Berubah rasa haram Mulai Lahu sana Pantikbal Sampai Ilmu Aruf Bahkan ada Ilmu Istiqob Sudahlah belajar ilmu Istiqob Lalu Harus belajar lagi Ini ada seher Siapakah menulisnya Karena Bahasa Arab ini Bahasa yang paling tua Jauh sebelum datangnya Rasulullah Sudah berbahasa Arab Dan sebelum datangnya Rasulullah Para Ahli-Ahli Sastra Bahkan orang Arab Berlomba-lomba dalam Ilmu Bahasa Arab Terlomba-lomba dalam Membuat Sair Dan dahulu Ahli-Ahli Sair itu Tuh ada pertandingannya Ada Ya di situ tempatnya Bahari Gerak Disebut Suku'ukas 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 Di daerah Kalau sekarang Mungkin di arah Bahasa Disebut Suku'ukas Di selat ini Di situ tempat pertandingan Sair-sair Dalam ilmu Sehingga sebelum Rasulullah Di jaman jahiliyah Sudah banyak Taukan al-sair Di antaranya Khutai Di adanya Paros Bahkan al-Aqsa Jadi al-Aqsa Jadi al-Aqsa itu Diabadikan Menjadi Satu kitab Namanya Al-Aqsa Di sinat Atil Insya'at Dalam Sekitabnya Dan Al-Aqsa Jadi Begitulah Sejarah Peradaban Mengharap Di sebelum Rasulullah Kemudian Datang Rasulullah Membawa Al-Quran Itu Semua Itu Mengalahkan Sair-sair Dengan Adanya Quran Mengalahkan Semua Sair-sair Arab Itulah Quran Itu Namanya Quran Itu Mu'jizad Kawa Mengalahkan Sair-sair Di zaman Al-Quran Rasulullah Memang Kurangnya Pasih Suara Bagus Jadi Rasulullah Kalau Membaca Quran Hadis Bagus Bahkan Sesusuran Kata-katanya Pemakaian Lapas-lapasnya Hurufnya Dan Sebagai Sarabah Bagus Rasulullah Walakad Utiyamin Jawamin Kalim Ma'ajad Adil Bulaga Misri Itu Hadis Dalam Mu'adid Habsih Utiyamin Jawamin Kalim Rasulullah Itu Diberi Tuhan Jawamin Kalim Ma'ajad Adil Bulaga Ahli Ahli Bahasa Arab Kala Kau Menuruti Itulah Rasulullah Padahal Orangnya But Tahu Sekolah Kalau Biasa Tamat Baru Salam Kadak Rasulullah Tuh Kalau Pilih Setolah Tapi Itulah Namanya Mu'adid Kapak Kapil Hilmi Pil Ummi Mu'ajizatan Pil Jahili Yati Watak Di Bipil Yutumi Sahir Lapat Kapak Kapil Hilmi Pil Ummi Mu'ajizatan Pil Jahili Yati Watak Di Bipil Yutumi Sahir Lepat Budah Cukup Sebagai Mu'ajizat Rasulullah Itu Hidup Di Mekah Yang Waktu Itu Semuanya Orang Jahil Dan Kalau Perlah Seolah But Hidup Miskin Dalam Kandahan Niatin Tapi Kenapa Ahlak Bagus Bahasa Arab Bagus Macam Macam Semuanya Itu Adalah Mu'ajizat Rasulullah Nah Itulah Jadi Mu'ajizat Itu Biasanya Menyesuaikan Budaya Setempat Karena Di Arab Itu Zaman Itu Suatu Bangsa Yang Berbangga Bangga Tapakhul Berlomba Lomba Dalam Ilmu Bahasa Arab Terutama Apa Namanya Syair Maka Datanglah Seorang Rasul Yang Apabila Membaca Quran Dan Hadis Mengalahkan Semua Yang Ada Pada Syair Itu Syair Saya Orang Arab Semua Dengan Al-Quran Itu Namanya Mu'ajizat Ada Syair Kita Hari Ini Timbangannya Adalah Bahar Apa Masjid Amil Ilmu Bahasa Arab Bajak Semuanya Asal 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 Usul Kur'an Misalnya Ilmu Nahu Itu Sumbernya Al-Quran Kemudian Apabila Tidak Ada Al-Quran Sumbernya Adalah Bahasa Arab Yang Dipakai Oleh Qabilah Qabilah Yang Mashur Dengan Pasih Bahasa Arab Jadi Dahulu Masih Banyak Qabilah Yang Terkenal Pasih Bahasa Arab Sampai Imam Sapi Pun Pernah Tinggal Hidup Di Qabilah Kaum Bani Huzir Padahal Imam Sapi Itu Sudah Bangsa Arab Mulai Lahir Sudah Arab Bahasa Arab Tapi Tidak Tidak Puas Mempelajari Ilmu Bahasa Arab Sehingga Sini Tinggal Hidup Di Berapa Tahun Disitu Dalam Suatu Kampung Yang Namanya Kabilah Bani Huzir Sini Hidup Mempelajari Bahasa Arab Nah Terakhir Orang Kita Indonesia Dari Batak Sumatera Utara Ngaram Sini Syih Abdul Kadir Mandili Syih Abdul Kadir Mandili Itu Dua Tahun Tinggal Di Kampung Badawi Karena Sini Hidup Mempelajari Mantul Dalam Ilmu Bahasa Arab Karena Itulah Ilmu Bahasa Arab Susah Kalau Tinggal Satu Desa Satu Kabilah Masih Belum Memuaskan Harus Ada Kabilah Kabilah Lain Itu Namun Dimakkah Hanya Balom Lagi Munkan Naka Suria Yordan Mesir Dan Maroko Alih Bahasa Arab Tunggali Dan Bahasa Arab Itu Ada Yang Pintar Bahasa Arab Membaca Kitab Nya Aja Kalau Baca Kitab Tunggul Tunggul Masa Masa Allah Pintar Tapi Bapander Bahasa Tunggu Bisa Aduh Aduh Pintar Bapander Baca Kitab Bundol Kedak Awak Itu Itulah Memang Arab Para Santri Dan Wali Santri Alhamdulillah Kalian Sudah Tapi Jangan Dik Sebut Tamat Tamat Sekolahnya Aja Kitab Kitab Jangan Tamat Kasudah Balong Nah Ini Hablatul Iktitab Artibah Hatam Itu Tamat Baca Belajar Tapi Kandah Hatam Nah Hatam Ayo Jujur Aja Nah Tapi Rasukurlah Kalian Bisa Belajar Menuntut Ilmu Di Madrasah Karena Madrasah Darussalam Yang Dipimpin Bahar Harinya Oleh Guru Kasbul Anwar Memang Sidin Membawa Mempelajarkan Disini Sebenarnya Benar-benar Ilmu Yang Menurut Ahli Sunnah Waljamaah Sidin Banyak Membawa Dari Bangalanya Sayyid Bakrisato Yang Mengarang I'an Atuk Talibin Cungkuh Cukup Besar Dengan Kitab Il Sayyid Bakrisato Membawa Perubahan Di Negeri Kita Baik Sagi Amalia Mumpun Macam Macam Itu Perubahannya Salam Amalia Coba Kita Pikir Limbah Subayang Jum'at Anda Membaca Fatihah 7 Kali Ya Kuala 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 7 7 Itu Ada Di Dalam Kitab I'an Atuk Talibin Bina Allah Ada Limbah Azan Subuh Ya Hanyu Ya Koyong La Ila Ila Antak 40 Kali Mita Ala Ila Al Mala Hak Al Mubin Berapa Itu Semuanya Dia Bahkan Uram Azan As Doan Muhammad Rasulullah Masing 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 Mengucuk Ibu Jari Di Dalam I'an Ada Jadi Itulah Pengaruh Ilmu Said Bakris Atta Yang Mengarang I'an Disini Cukup Besar Bahkan Setiap Pondok Pesantren Itu Masing Masing Mampelah Melajarkan I'an Padahal Dari Susunan Bebabnya I'an Itu Bala Il-Panda Lain Biasa Kitab Kita Lain Kitab Tuhar Kitab Bus Solah Ada Sini Langsung Bagus Solah Tuhar Lain Bala 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 Itulah Agak Sedikit Beda Bala Lain Itu Pengaruh Said Bakris Sato Yang Mana Yang Mengarangkan Siangga Amalia Kita Tidak Terlepas Dari Situ Kemudian Kita Harus Mambil Ilmu Dari Said Bakris Sato Sanatnya Ada Dari Ini Pakaian Ketua Yayasan Kita Doktor Haji Muhammad Husin Muhammad Anak Husin Husin Anak Ali Ali Abdullah Banjar Itu Murid Langsung Pengarangnya Dari Said Bakris Sato Bahkan Orang Kepercayaan Said Bakris Sato Apabila Sini Mengarang Nantuk Tulisnya Kayinya Beliau Sedil Ada Mengarang Kitab Nalih Kalingat Lengaranya Itu Ulu Baca Di Dalam Kitab Buluh Bulham Ani Litar Ruk Bis Suyuh Kewasan Yassin Alpadan Ada Sini Mengarang Nama Kitab Ada Jum Ul Baca Disitu Dapat Tolun Jum Maulun Kalingat Lengaranya Jadi Saya Ali Abdullah Banjar Itu Halo Halo Jawa Mengarang Kitab Mestinya Cucu Siddir Pemencari Ini Baca Cangkal Barang Omroh Kaka Mekah Dolo Takone Ulang Di Mekah Mana Kitab Kahi Nah Amin Tuhan Kalau Dapat Bisa Jadi Cetak Dijual Jadi Duit Itu Itu Walaupun Ulun Kada Menemui Tapi Ulun Sempat Bertemu Lawan Sendi Atal Yang Saya Ali Suleiman Banjar Umar Bahari Urang 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 Bagi Saksa Bapak Ngaruh Banar Nangan Saya Ali Abdullah Banjar Jadi Urang Urang Banjar Urang Arab Laito Kada Demol Yang Lang Siddin Wibaw Siddin Terwasok Siddin Menyusun Makhatur Bapak Membimbing Iyan Ngujar Alu Anggur Sekumpul Bahari Jalur Alkitab Utap Bulan Bila Belajar Di Makkah Anu Bapak Ika Belajar Paraid Si Anu Belajar Fafsir Si Anu Belajar Hadis Si Anu Bikin Sudah Diatur Si Anu Matur Seh Ali Abdullah Banjar Tau Karena Siddin Mungkin Dalam Ilmu Wabat Psikologis Binando Ini Cucuk Belajar Tafsir Ini Cucuk Belajar Hadis Cucuk Belajar Paraid Dan Palak Itu Matur Seh Ali Abdullah Banjar Karena Waktu Itu Masih Masih Hidup Nah Tok Siddin Siddin Bajar Ini Bada Umumnya Guru Sidin Siddin Nudin Subbawa Ada Juga Guru Siddin Abdul Karim Sambas Sambas Orang Sambas Pun Tienak Ada Ulama Besar Sambas 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 Menguasai Sampai 40 Macam Torikot Murid Sambas 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 Berkas Sambas Sambas disitu akhirnya rubat itu diulah Asrawa pelajar dan olon 8 tahun tinggal disitu Hai tinggal dilupati toh ya Allah Hai Anda pun sehari Abdullah Banjar itu sini tinggal disamnya berhad Bajar Hai Sampai winning aranya berhad Bajar tapi ini kadang-kadang hilang habis digusurnya oleh Hai Raja Abdul Aziz untuk mengganali masjid ini Hai kok bahari ada rupanya Hai merumah seharian Abdullah Banjar dan dulu ada rumah disamanya itu wakab siapa guru Muhammad Hai nomor Tadatuh Amin kanarnya ya lah Tadatuh Amin itu spesial guru-guru 6tadahulu golong sarani guru siapa-siapa orang mata pulau enam tinggal dimangkah pelajar Hai tinggal disitu semua bahkan guru Kaspul Anwar pun disitu juga baik Bapak berumah karena olon pernah beberapa mungkin hampir setahun mendiami rumah itu jelurung bantu jelurung ada Hai kenapa banyak Anwar jadi waktu itu kenapakah otak katik-otak katik sampai ke atas dibuka sana bukas ini sekalinya ada tadapat kitab bertulis Muhammad khasbul alwar eh hujan hati ketinggalan maka gurukah seorang kitab sisi ada di sini nah berarti kasih pernah tinggal disitu kan nah itulah jaman baru-baru datang kamar gurukah swanwar membang membimbing terussalam gurukah swanwar ini adalah seorang yang sukses membentuk terussalam orang yang sukses membimbing umat untuk menyebarkan ilmu dan ilmu yang dibawah sidin adalah pada umumnya memang langang di sunnah wal jamaah dan pada daripada Syed Bagri Sato Syed Bagri Sato itu anak Muhammad Sato asalnya orang Mesir Muhammad Sato terlihat dalam itu hijau ke makkah lahirlah Umar Sato Hai mengkakak Hai lalu lahirlah Bagri Sato Hai di selanjutnya lagi kecil sudah meninggal Kuitan Hai lalu dibimbing oleh kakak mengarah Umar Sato tadi sampai alim ilmu kita di Indonesia ini pada umumnya Syed Bagri Sato ada mengambil Syed Mahfud Termas ya Syed Bagri Sato juga Bagri Sato ini berasal dari Syed Zaini Dahlan Zaini Dahlan berasal dari Usman Demyati Usman Demyati langsung kepada Abdullah Hijazi As-Sarkawi Nang Wanggarang Alkitab Syed Bagri Sarkawi Al-Tahrir Syed Bagri Sarkawi Al-Tahrir itu terus sampai kepada Ibnu Hajar Al-Haytami Imam Al-Ramli dan Syekhul Islam Jakaria Al-Ansuri Nah jadi kalian di tiga 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 tuliah belajar apa bikinnya Patul Wahab Nah Patul Wahab itu salah matanya adalah Manhajud Tulab Manhajud Tulab itu ikhtisor dari Minhajud Tolibin Imam Rawi Minhajud Tolibin Imam Rawi Al-Muharror Imam Rawi Al-Muharror Imam Rawi Al-Wajiz Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali itu menulis kitab Al-Wajiz dan Khulaso Al-Wajiz asal usulnya siapa Al-Wajiz dan Basit Al-Wajiz dan Basit Ampun Imam Ghazali Jadi Imam Ghazali itu ada Al-Wajiz dan Basit Al-Wajiz Saking baiknya Al-Wajiz 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 Sampai ada ulama Al-Wajiz 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 Nah ini dari Pak Wasit-Basit Sampai kepada Imam Al-Muharror Al-Mahin Ngarannya Nihayatul Matlab Bidira Yatil Mas'ah Imam Al-Mahin Asal usulnya Dimana tidak lepas daripada kitab Imam Sabni Al-Umwal Ibnan dan Muqtasur Al-Muzani, Muqtasur Al-Buahidi itulah silsilah jatuhnya kitab Min Manhajud Tulab Fatul Wahab Fatul Wahab Salah Nini dihasiakan oleh oleh malahnya Hasiatul Jamal dan Hasiatul Jair ada dua hasiat jadi kalau menurut apa namanya para habaib dari Hadramaut yang memegang Teguh Ahlu Sunda Wal Jamaah Ujarsidin kalau kita Ahlu Sunda Wal Jamaah itu belajar pikir paling minimal rendah adalah Al-Qoh atau Takrib atau disebut Abisujak untuk kitab Al-Qoh Sudul Jawa kemudian sampai laik-laik Ka Minhaj Imam Nawawi lamonnya itu di bidang PQ hadis tentunya pembohor muslim termasuk Al-Azqar Imam Nawawi Al-Azqar itu hanya sebesar hadis yang membicarakan bacaan-bacaan bacaan dengan askar-bacaan begitu pentingnya kitab Al-Azqar sehingga ada pepatah bahasa Arab bi'udar wastar al-askar jual rumah bi'udar wastar untuk membentukkan kitab Al-Azqar itu pepatah dalam bahasa Arab kemudian ini ada kaitannya kalau baca disakhir talih lapajar disitu ada doa anugerahkan ilmu laduni itulah anak ilmu laduni hadang lah Allah nak kewapakan supaya dapat ilmu laduni menamilah hal ilma siapa mengamalkan ilmunya wal-rasul ilma ma'alam nisab dan mendapat ilmu nak hijak ada belajar nak artinya ilmu laduni Allah amalkan dahulu insyaAllah jadi ada kaitannya di dalam kitab Al-Azqar itu imam menyebutkan mukut imahnya ujar sidin namun kita dapat ilmu kita belajar dapat termasuk bacaan-bacaan di dalam askar amal lakan sinu walau seumur hidup sekali supaya kita tercatat orang ma'am al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al ini mungkin ini ini yang berata belajarlah sudah memandi orang wati ha belajarlah saya mau belajarlah apa yang di partung ya kak sudah kamu mandi orang wati walau bah ujar siapa tadi artinya di kampung tukang tahlil tukang telkin tukang mandi orang mati sudah belajar kalau amal lakan bahwa keda akun di kampung tukang mandi orang mati kalau binat taman di bangun tinggal lakan jangan dimelih tim baca sungai jatah jawab artinya minimal sekali seumur hidup mabah kuitan barang abah meninggal mati mandi seorang artinya seumur hidup sekali kalau seumur hidup sekali artinya sudah pernah belajar mandi orang mati untuk seumur hidup sekali abah barang mat meninggal kita mandinya tentunya termasuk memakai ilmu abah artinya jangan ada akun mandi apa jadi itulah karena disini ada tul anugerahkan kami ilmu laduni jadi dimana mendapatkan ilmu man hamila siapa yang amalkan ilmu warosahul ilma malam insyaallah akan mendapat ilmu nakada belajar ilmu laduni warosah itu beda dengan has sholat beda warosah itu dalam bahasa arab adalah maknanya mendapat sesuatu tanpa jerih payah tanpa begawih tanpa dapat sorongannya misalnya waris orang kaya meninggal anaknya lagi kecil dapat harta warisan itu waris dalam bahasa kata warosah itu adalah mendapatkan sesuatu misalnya harta tanpa usaha tanpa begawih tanpa jerih payah itu arti warosah makanya disini warosahul ilma ayolah baik sekarang ikan mandak lorabat surga enak bang usai dunia nikah enak pengujar siapa tadi jadi pengolo jadi RT jadi apa apa jadi wakil bupati ginada tidak kalau pak itu kaitannya adalah warosah tadi itu bapak tenang saja jangan kecil hati kalau pak hijazahul ini ada payok jahnya biar ada payok kamu punya dasar dapat insyaallah lejekinya takutnya dokter bau dan salat jadi wakil bupati itu ada hijazah slt atau setingkat jadi hijazah terus salat maulah ayo jah ayo jah wakil bupati hijazah terus salat jah ayo aja jangan takut pokoknya jangan mencari hijazah dalam penting kapasitas kita kompetensi kita maju jadi ini sebagai pesan kesimpulannya bacailah kitab dalam bahasa rapi tohnya motolah motolahi kitab toh kitab sudah disini ditukar sekalinya badepuk bakulat bak gendang lawak kenapa anda dibacahi coba baca 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 sebegah kemana apa namanya pesan sayyassin bahari kitab tujusin mur' alaihi lewati atnya baca itu berjajat hujan sayyassin habib muhammad muhammad al-maliki hayatul ilmi al-muzakaratul mutola'ah hidupnya ilmu karena muhammad muhammad al-muzakaratul mutola'ah hujan habib muhammad al-maliki jadi hujan baca baca insyaallah dapat aja paham aja harus dibaca memang kadang-kadang ada pas sesuatu yang ngalih sudah berdiri berduduk berawah ada paham juga betak kulur nguruh nggak lupa am jadi peser bacailah kitab-kitab bilang sudah belajar disini apalagi waktu belajar makno turun jam 9 jam 11 buling ya makno turun kedua hari seminggu karena sisanya kata turun kelapa buktinya waktu belajar kosong kelas limbah ujian hibak nah hujur kata nih balik kurun penitian ujian waktu belajaran kosong aja kelas limbah ujian hibak kadamuat nah artinya tak 50% yang turun kadamu lazzamah padahal padahal menurut apa ujar di dalam kitab apa rasanya kalau kalau sana murah kilobudia kita ketemu ujar pesannya disitu sebab kita mendapat putuh ada tiga supaya putuh ilmu tiga apa ada mu'lazamah ada khidmah ada musuh abah mu'lazamah yang kesolah tak atau mengajik hadir terus ke depan absen contohnya sohabat abu murairah itu mu'lazamah lawan rasulullah kalau pernah absen di majelis rasulullah mu'lazamah rasulullah akhirnya pembanyaknya bisnis hadis banyak paling alim ada ada pun anas bin malik khidmah bahkan dam lawan rasulullah gara-gara bahkan dam termasuk orang yang banyak bisnis hadis dalam al-muqsirun nabi riwayat al-khobar abu huraira al-tayyali ibn wa'ana sedual bahruk al-khudri wajabirun 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 nabi al-muqsirun nabi al-khobar orang yang paling banyak mamah melakukan halis abu huraira yali berikutnya ibn umar wa'anasud al-rasbid malik wal bahruk abu sayyid al-khudri wajabirun 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 nabi aisyah nah jadi sebab penangkaan dua adalah bahadam jadi dapat putuh karena bahadam lawan guru contohnya anas bin malik karena bahadam rasulullah termasuk halim banyak bisih hadis kemudian musuh abah bakawan contohnya siri lau bekar umar usman alih itu lomba islam terus musuh abah lawan rasulullah ada pernah ada pada pada tapi sah hujan nitsar rantang saruntung temuh sohab jadi pilih aja mulhandak putuh anak alim mulazamahkah bahadamkah atau musuhabahkah itu pengalaman lembut itu di dalam kitab mulakil hubudiah memadakan sebab putuh tujuin salah satu diantara tiga syukur mulkawakah tiganya jadi sahabat tengah anas bin malik alim banar banyak banar bisni hadis berapa misalnya seolah alam karena itu pun hal tak di dalam kitab putuh hat robban ya salah askar an aw ya putuh hat robban ya sarah kitab askar an aw ya disitu menjawabkan bila ada nama sohabat ditulisnya sohabat ini ngarnya anu 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 dapat hadis dari rasulah sekian ribu lalu abu buharim ambil 10 muslim ambil 30 ada tulisannya semua semuanya bukah di dalam abu tuhat robban ya sarah al-askar bila ada nama sohabat pasti disebut disitu menandak tahu artinya anas bin malik berapa habisi hadis abu har berapa ambil muslim berapa ambil macam macam itu ada jadi itulah tadi amam segala anas bin malik bahandam 10 tahun mendengarkan ajudan hingga apa yang diucapkan rasulullah mendengar hingga apa yang digawi rasulullah melihat itulah jal takumpul macam-macam musuh habah apalagi mulazamah minto juga abu hurrah itu termasuk talambat juga masuk islam tapi karena sidin mulazamah dasar banyak juga hadis karena abu hurrah kembali islam sesudah di mandingah lain sidin abu bakar mulai makkah musuh habah terus termasuk sahabat dengar abu sahid al-kudri ada kitab musuh sahid al-kudri coba ikhpian ka muntah disitu ada dokter sabran dokter sabran kuliah di umur kurang makkah universum kurang sidin mengambil tesis dokter sdk adalah menyusun hadis yang dilewetkan oleh abu sahid khudri sehingga menjadi kitab musnah abis sahid al-kudri khudri 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 kemudian itulah Syed Agil Munawwar mantan-mantri agama ini manusun kesis adalah usul fikir dan ini waktu itu waktu balik-balik mengetik teulun taho sampainya tuntung tak seharian menggantinya kejadah untuk melakmalik alisir macam-macam sampai menerjemah ijazah sebagainya itulah patut kena lawan-lawan Agil Munawwar jadi Syed Agil Munawwar ini waktu mensun kesis toh ada mencari hadis tabu langkir kita mencari hadis itu dimana ada datang lawan Syed Agil Munawwar ini hadis ini dimana ada di kitab apa berapa jelas yasin menjawab ada yang dahulu aku hendak berdapat Rasulullah esok harinya hanya malam tadinya rambat takum Rasulullah sakalnya di dalam kitab Allah pas jadi begitu mudahnya saya bertemu Rasulullah saya yasin ini termasuk apa muridnya Syekh Ali Abdullah Banjar ulun dapat sanat Syekh Ali Abdullah Banjar lawan Syekh Yasin Amin saya tahu ulun anda mengumpulkan sanat ulama Banjar jadi ulama-ulama Banjar sanatnya ada spesial tapi itu kebanyakannya ada dari Syekh Ali bin Abdullah al-Banjar ya kalau Ali bin Abdullah bin Mahmud al-Banjar anda dalam kitab Syekh Yasin al-Banjar bulogul amani lita'arupi biursui wasa didi yasin al-fadani disitu anda tertulis Ali Syekh Ali bin Abdullah Ibn Mahmud bin arsat al-fajari ialah ha coba hitung Guru Ali Munaruh Abah menyebabkan guru Ali dan anda menyebabkan Ami Ali jadi Syekh Yasin Al-Fajari temukan pada umumnya mengambil dari Syekh Yasin Syekh Yasin mengambil dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjar silahkan ini para Satri Tiyuk tangan sedih wangil berkasih Ali Atul Al-Banjar katip jarum ini katip apa itu katip ano asisten atau tukang tulis Syekh Yasin Syekh Yasin Syekh Yasin Syekh Yasin Oh Yohyu Ayam Allah jadi para Santri terima kasih dan Alhamdulillah syukur kita dapat banyak umur sehat dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban belajar di Rondok Santri Mudah semuanya berkah dan manfaat dan kita semua banyak umur sehat dan luas ruasa rezeki panjang umur awak sehat kerja menjua awak sehat panjang umur sehat dan ruasa rezeki akhirnya husnal khotiman sekian terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh